Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya Semoga keadaannya sehat dan afiat ya Hari ini aku mau ajakin teman-teman Untuk menemani kegiatan aku di dapur yang sangat sederhana ini Aku mau bersih-bersih dapur nih Karena dapur aku udah sangat kotor sekali Ini udah gak lumayan lagi Tapi ini udah kotor banget Banyak cipratan minyak Dan juga banyak sisa asap yang menempel Terus ditambah lagi dengan debu Makanya sekarang aku mau cuci-cuci dulu Semua perabotan dan perintilan aku yang ada di dapur Tapi sebelum aku membersihkan perintilan-perintilan Yang ada di rak bumbu-bumbu itu Aku mau mengosongkan nih rak peniris piringnya Karena nanti mau aku cuci semua botol-botol bumbunya Kalau cuma di lap-lap aja menurut aku kurang bersih Jadi sekarang karena aku hari ini mau deep cleaning juga Ya udah deh dicuci aja semua botol-botol bumbunya Tapi sebelum dicuci dipastikan dulu botolnya itu semua tertutup rapat Supaya nanti pas disiram air atau pas disabun botolnya Itu gak kemasukan air ya teman-teman Botol-botol bumbu udah diturunin Sekarang aku mau membersihkan rak bumbunya Nah kalau rak bumbu udah kosong Nanti dibersihkan dulu rak bumbunya Supaya nanti pas aku membersihkan botol Itu raknya udah menjadi kering Dan udah siap ditempati si botol yang udah bersih Nah ini semua aku copotin juga ya teman-teman Ambalan-ambalannya Ambalan itu aku tempel aja kan ya Menggunakan double tip tempel Jadi gampang banget kalau mau dilepas pasang Nah ini rak bumbunya aku cuci menggunakan sedikit sabun Jadi biar noda-noda asap kompor itu atau asap minyak Biar terangkat juga ya teman-teman Karena kalau dicuci di atas wastafel kan gak bisa Nah ini mencucinya Jadi menggunakan lap aja yang ada sedikit sabunnya Dan terus dibilas-bilas aja ya teman-teman Sampai beberapa kali mungkin 2 atau 3 kali Sampai dirasa cukup Supaya sabunnya hilang Gak lupa juga tadi dindingnya aku bersihkan Nah setelah pojokan dapur di rak bumbu itu sudah siap untuk ditempati Sekarang aku mencuci botol-botolnya Nah ini cara penciciannya seperti biasa aja teman-teman Menggunakan sabun Sabun cuci piring gitu Terus ini disabun-sabun Kalau cuma di elap aja kan masih ada kemungkinan yang menempel ya Minyak-minyak menempel ya teman-teman Tapi kalau disabun dan disiram kayak gini Botol itu bener-bener bersih dan keset teman-teman Dan gak usah khawatir akan kemasukan air Karena kan tadi sudah yakin ya botolnya itu tertutup rapat Jadi airnya itu gak bisa masuk Nah ini sambil menunggu botol kering Aku membersihkan dulu di bagian rak yang kecil ini Ada blender dan juga ada pemanggang roti Nah terus sambil dicicil-cicil juga Ini pokoknya sistem geser ya teman-teman Mana tempat yang sudah dibersihkan itu digeser Mana tempat-tempat yang belum dibersihkan itu juga digeser-geser dulu Di bagian rak-rak ini udah pada bersih semua Sekarang saatnya aku mengembalikan perabotan dapur ke tempatnya semula Ada blender terus di atasnya ini ada pemanggang roti Terus toples-toples juga aku kembalikan Ada toples kopi, teh, gula, dan tepung Selanjutnya toples-toples bumbu dapur yang kecil-kecil ini Juga mau aku kembalikan ke raknya Kalau untuk plastik ini sebenarnya masih agak basah sedikit ya teman-teman Jadi masih bisa dilap aja menggunakan lap kering Terus kalau untuk yang berbahan kaca itu langsung kering teman-teman Nah kalau plastik itu kan biasanya ada menempel-menempelnya bercak-bercak air yang menempel gitu ya Tapi kalau kaca kan bisa langsung kering Makanya yang plastik ini perlu dibantu dengan lap Tapi rasanya itu benar-benar bersih, keset banget teman-teman Nah terus ini ambalannya juga aku bersihkan sedikit Karena masih mengandung banyak air tapi gak apa-apa Karena ini kan gak disimpan di dalam ruangan Apa maksudnya itu gak di dalam di tempat tertutup gitu ya penyimpanannya Jadi ini langsung aku pasang dan Toples-toples bumbunya juga langsung aku pajang lagi nih Kalau dapur sudah dalam keadaan bersih dan rapi Enak ya kita itu mau masak apa gak bingung ya Maksudnya itu kalau dalam keadaan dapur kotor dan berantakan Terus kita sendiri juga bingung nih mau masak apa Itu kan tambah bikin bad mood ya teman-teman Tapi kalau dapurnya bersih dan rapi kayak gini tuh Kita tuh bawaannya enjoy aja gitu di dapur Terakhir aku deep cleaning dapur itu sekitar bulan Juli Pokoknya pas memasuki anak-anak mau masuk sekolah lagi teman-teman Habis liburan terus mempersiapkan anak-anak aktif lagi di sekolah Jadi supaya aku tuh kalau pagi kan bikin bekal ya Jadi pas habis liburan panjang terus gak pernah bikin bekal Jarang di dapur akhirnya kan dapurnya kotor ya Jadi kemarin deep cleaning terakhir itu ya sekitar bulan Juli itulah ya Nah sekarang baru deep cleaning lagi Kalau setiap harinya sih dibersihkan aja di lap-lap gitu teman-teman Cuman kalau sampai yang bener-bener bersih kayak gini ya baru ini lagi Berarti sudah 2 bulan ya Juli Agustus September Oktober Ya sekitar 2 bulan lebih ya teman-teman Kecuali kalau di bagian kompor memang biasanya sih seminggu sekali aku deep cleaning Cuman kalau di rak bumbunya itu ya itu tadi sih udah 2 bulan lebih aku gak deep cleaning teman-teman Nah ini di bagian sela-sela kompornya juga gak luput aku bersihkan Karena kan pasti banyak kotoran yang nyempil ya disitu teman-teman Biasanya aku bersihkan itu seminggu sekali aku angkatin di bawah kompor itu Supaya gak ada kotoran-kotoran atau apa ya rontokan-rontokan yang nyelip gitu teman-teman Karena kalau ada rontokan yang nyelip kan ada makanan gitu ya berarti ya Itu mengundang semut teman-teman Jadi sering banget ada kompor ada semut maksudnya tuh ada semut Aku sih gak tau itu semutnya itu kemana Gak taunya pas aku angkat kompornya Nah itu tuh ada di bawah kompor situ teman-teman Jadi nyelip gitu loh Nah sekarang yang di pojok sebelah kanan nih Aku mau bersihkan di bagian rak piringnya Terus tadi udah dibersihkan Sekarang aku kembalikan ini spatula ke tempatnya juga Aku kosongin si rak peniris piringnya Karena habis ini mau mencuci perintilannya kompor-kompor tuh Jadi ya kayak gini teman-teman kalau aku membersihkan dapur aku angkatin semua perintilan dan perabotan-perabotan yang ada di dapur aku turunin Meskipun gak aku turunin keseluruhan Jadi aku sistemnya biasanya sih cuma digeser aja Perabotannya diturunin terus kalau udah dibersihkan satu bagian itu nanti dikembalikan lagi ke tempatnya Jadi gak harus turun semua gitu Dan ini ya dapur itu rasanya terlihat lebih bersih, lebih fresh gitu teman-teman Meskipun sebenarnya peletakan perabotan itu sama Cuman beda aja gitu teman-teman Kalau udah di deep cleaning Karena kan kita selain membersihkan satu tempat Kita juga sekalian merapikan kan teman-teman Terus merapikan itu pun dalam keadaan bersih Rasanya kan juga enak gitu ya dipandang mata Dan kita tuh juga lebih nyaman ada di dapur Nah setelah dibersihkan semua setelah tadi kelar Yang terakhir adalah membersihkan serbet-serbet ini dicuci semuanya Pokoknya sampai bersih Diulang-ulang juga ya teman-teman Supaya serbetnya itu bener-bener bebas dari minyak Sampai busanya itu banyak Supaya gak lengket juga Terus gak licin juga sih serbetnya Nah setelah membersihkan serbet Langsung aja aku membersihkan sinknya Supaya sinknya juga bebas dari cipratan-cipratan air Kan tadi setelah mencuci serbet juga pasti kotor ya teman-teman Di bagian sink pasti ada sisa-sisa minyak juga yang menempel kan Nah makanya ini dibersihkan juga Supaya bener-bener bersih dapurnya Karena kan bener-bener di-printing ya teman-teman Oh ya kalau dapur aku itu memang sampai sekarang belum ada Korden kolong dapurnya Karena menurut aku masih belum ya Aku sih masih belum pengen teman-teman Jadi disitu kalau masih kelihatan kolongnya ya harap maklum Karena menurut aku kalau ditutup itu banyak cicaknya Jadi aku masih belum berani mau pasang korden kolong dapur Dan sampai disini dulu ya video aku kali ini Terima kasih teman-teman sudah menemani kegiatan aku di cleaning dapur kali ini Terima kasih untuk yang sudah mampir lagi ke youtube channel aku Dapur aku sudah kembali ke fitrahnya Dari yang kotor dan sekarang udah bersih banget Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih